Halo semuanya, selamat datang di channel gue, Brian G Jadi di video kali ini, kayak biasa Kita bakal main gunting-gunting rambut Ini gak biasa sih sebenernya Konten gunting rambut udah mulai jarang banget sih di channel gue Karena gue harus nunggu panjang dulu baru gue bisa gunting Dan baru sekarang lagi ada video gunting-gunting rambut Harajuku Jadi hari ini, kita bakal gunting bagian samping Gue mau kasih tau ke kalian cara gunting rambut bagian samping Kayak di anak-anak kola Jepang gitu Jadi yang biasa gue sering liat Di bagian samping anak sekolah Jepang itu lebih panjang di bagian depannya Dibanding yang dekat kupingnya itu Jadi nanti bagian disininya mungkin bakal hilang gitu Sini Tapi ini tetap panjang Cuman gak sepanjang ini sih nanti kita bakal potong Jadi arah dari bagian atas kupingnya ini menurun gitu Sampai ke bagian depan Jadi bagian depannya lebih panjang dibanding dekat kuping Nanti kupingnya keliatan betap Dan buat ngemudahin kalian, gue pake topi Jadi topi ini memudahin kalian biar bentuk Bagian sampingnya itu nge-press Terus ukuran kiri kanannya jadi nanti bisa zimbang gitu Oke Kita press dulu kali ini Nanti gue bakal sering liat ke bawah sini Ini karena di bawah gue taro kaca buat ngeliat Kalau nggak nanti salah potong kalau ngapain kaca Oke nanti di bagian yang keluar dari kuping itu Pisahin, masukin ke belakang Berarti itu bagian belakang Nih, yang kayak gini Mencuat di dekat kuping Misalkan yang kepanjang ini Di kebelakangin Dan keliatan Jadi bagian yang belakang disini Nanti kita belakangan aja guntingnya Kita rapihin bagian sampingnya dulu Ini bakal memudahin kalian banget sih Jadi kalian bisa lebih tau Kiri kanannya udah sinkron atau belum Biasa kan kayak ada kepanjangan atau kependekan gitu ya Biasa anak-anak sekolah Jepang bikin Model rambutnya yang belah pinggir Tapi nggak nyampe pinggir sini banget Agak ketengah dikit Terus kita Susun sampe kayak begini Selesai Dan ini yang bakal kita gunting nanti Oh sayang banget ya Gila Jadi nanti bakal gue kasih liat juga Style potongan buat anak sekolah Mungkin Yang versi lebih pendek banget Karena nanti Biasanya kan kalau anak sekolah Kelihatan kuping Bagian belakangnya Nggak kena kerah baju Dan bagian depannya itu Nggak kena Alis mata Biasanya gitu ya Kalau anak sekolah Oke, paling udah jadinya kayak gini Terus kita sisir pakai tangan ke bawah Nanti bakal keliatan gapnya Umumnya bagian yang Depan yang kuping Jambang ini Biasanya lebih panjang Nah, ini kita Bikin ambil kerucut gitu Kita sisir pakai jari Biar dapatnya tipis Kayak gini Dan jangan lupa pakai gunting sasa Karena kalau pakai gunting sasa Nanti hasilnya bakal rata Oke Nah, oke Cara guntingnya gini Kita Kayak taker pakai jari Jadi ini yang bakal kita buang Dari bawah jari ini Kesini Nah, jarinya kita miring gini Karena kita takerannya itu Dari kuping itu turun ke depan Lebih panjang Dan Kemiringannya Kayak dari Jarinya ini sama Langsung kita gunting Oke Kita lepas Dan kepotong Potongan pertama bakal Jadinya tipis doang Nanti kalian potong lagi Ke bawah lagi Biar makin pendek Makin tipis Nanti jadi hasilnya Agak miring ke depan gitu Kita ulangin langkahnya tadi Cuman Kita turunin guntingnya lagi Terus turun lagi Turun lagi gitu Oke Kira-kira hasil jadinya Kayak gini Ini yang bagian depan Kita gak sentuh Jadinya Bagian Bagian dari Kupingnya itu turun Karena tadi kan Lebih panjang sampai sini ya Kita pangkas sampai sini Terus ini Bagian Bagian Depan sampingnya itu Lebih panjang Dibanding yang dekat kupingnya gitu Kira-kira kayak gini Hasil jadinya Nah Buat banding yang compare Kayak gini Sebelahnya kayak gini Sebelahnya kayak gini Beda ya Nanti ini bakal kita Samain Kayak yang sebelah Jadi sama aja Tadi kita ambil Sebagian gini Terus gunting miring Sampai hasilnya kayak gini Bagian depan Sampingnya itu Lebih panjang Dibanding Yang dekat kupingnya Oh iya inget Sebelum Rambut Kiri kanan kalian Sama rata Topi Jangan sampai dilepas Karena nanti Bakal susunannya beda lagi Dan Nanti jadi Cacat Rambutnya Oh iya ini Buat gaya rambut Yang belum bisa Dikategorikan Buat anak sekolahan Karena ini masih Kategori yang Lumayan Panjang Karena Bagian depan sampingnya Itu gelok Oh alasnya segini Dia udah sampai Di bawah sini Berarti udah Nggak termasuk ya Nanti gue bakal pendekin lagi Rambut ini Karena Ada beberapa hairstyle Yang butuh sampai Kependekan tingkat sini Nanti gue bakal bikin videonya lagi Baru nanti gue bikin Haircutnya lagi Buat gue pendekin 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 Sampai pendek lagi Oh iya Kalau kalian ngerasa Kurang tipis Jadi nanti Misalkannya Kurang tipis Kalian boleh ambil Dari bagian atas sini Karena Dari atas Gue bisa bikin Rambut Jadi tebal juga Nanti ambil bagian sini Terus baru Tipisin pelan-pelan Sekali gunting Pagi gunting Sasak gitu Kalau ngerasa Kurang Pendek Boleh gunting lagi Ingat guntingnya Dari tengah Terus turun 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 Gitu Jadi dia ada Tahapannya Ini misalkan Kayak bagian sini Gue ngerasa Tebel Terus dilinting Guntingin bagian Tengah Turun Turun Oke Sampai tadi Miring Terus ambil dari tengah Kita potong Potong lagi Turun Turun Dapatnya kayak gini Terus kita rapihin Potong miring lagi Satu Dua Tiga Dan biasanya Kalau Udah selesai Nanti Kayak ada sisa-sisa Lebih panjang Satu Dua Helai Itu bisa digunting Aja Jadi biar Nggak ketarik Nanti Oke Kisaran kayak gini Jadinya Jadi Dari sini Turun Dari sini Turun Ya Kalau begini Udah boleh Dilepas belum? Belum Karena belakangnya Masih ada sisa Dan kita bakal Buang bagian belakang Dekat Ini Samping belakang Kuping ini Sampai dia Nggak Begini Karena ini Panjang Kayak biasa aja Kayak Sebelumnya Kita guntingin dari tengah Terus turun 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 Oke Kira-kira Sampai belakangnya Itu Udah Nggak ada Yang Nampung Berarti Ini Udah Selesai Tinggal Ratain Bagian Belakang Sebelah Kanan Tuh Ini Kan Beda Banget Ya Kalau Misalnya Kita Tarik Ini Tuh Ini Perbandingan Kepanyaan Jauh Banget Belakang Segini Banding Segini Oke Kira-kira Kayak Gitu Terus Kalian Tarik Panjang Kiri Kanan Kalau Kira-kira Udah Sama Berarti Sudah Selesai Keluarnya Udah Segini Dapet Kalau Dapet Baru Kalian Boleh Lepas Topinya Kalau Belum Jangan Sampai Dilepas Dan Kalau Dilepas Jadinya Penyek Gini Rambutnya Oke Ini Hasil Jadinya Nah Ini Karena Topi Jadinya Mencot Gini Ada Lakukan Gimana Gitu Karena Topi Nanti Bakal Gue Bikinin Video Style Rambut Yang Bekas Gue Potong Nanti Gue Kasih Lihat Lagi Dan Ya Kayak Gini Aja Paling Hasil Potongan Jadi Intinya Ingat Bagian Depannya Dijari Patokan Terus Kita Pakai Jari Buat Takran Jadi Dari Kuping Itu Miring Miring Kedepan Jadi Bagian Depannya Lebih Panjang Di Bagian Sini Dan Sini Lebih Pendek Gitu Aja Ini Masih Bisa Kalian Pendekin Lagi Kalau Misalkan Mau Kelihatan Kuping Lagi Ini Masih Tutup Nggak Kuping Bagian Sedikit Sedikit Nah Ini Kalian Boleh Pendekin Lagi Kalau Kalian Mau Dan Bagian Belakang Jangan Lupa Tadi Saran Gue Jangan Sampai Dilepas Kalau Selesai Oke Jadi Paling Sampai Sini Dulu Aja Video Buat Gunting Bagian Samping Rambut Ini Udah Jam Berapa 10 Lewat 5 Kelihatan Nggak Di Kamera Ya Pokoknya Jam 10 Sekarang Ini Jam 10 Gue Gunting Rambut Ngapain Udah Lampang Gunting Rambut Di Channel Ini Soalnya Konten Yang Langkah Banget Oh Buat Kalian Yang Rambut Nggak Panjang Panjang Bang Rambut Gue Nggak Panjang Panjang Nunggunya Lama Pakaian Apa Nih Terus Biasa Keramas Gimana Gitu Pokoknya Setiap Rambut Itu Gennya Beda Beda Kalau Misalkan Kalian Cepet Panjang Bagus Nggak Cepet Panjang Jangan Dikasih Apa Apa Juga Temen Gue Ada Yang Dikasih Kayak Shampoo Buat Mempercepat Pertumbuhan Rambut Dan Hasilnya Jadinya Malah Rambut Nggak Bener Gitu Karena Bener Panjang Pas Dia Pakai Tapi Panjang Itu Nggak Bener Nggak Bener Itu Karena Rambut Dia Awalnya Lurus Pas Dipakaian Sampo Itu Jadi Agak Gimana Ya Bergelombang Mulai Keriting Keriting Gitu Jadi Terus Mulai Bercabang Nah Itu Kan Udah Nggak Bener Ya Rambut Jadi Saran Gue Buat Kalian Yang Nunggu Rambutnya Itu Lama Banget Atau Bisa Kisaran Tiga Bulan Baru Nunggunya Berapa Senti Mungkin Itu Disabarin Aja Oke Paling Disar Disin Dulu Aja Video Buat Haircut Harajuku Jadi Comment Di Bawah Kolom Komentar Kalau Menurut Kalian Mana Yang Lebih Bagus Harajuku Panjang Atau Harajuku Pendek Dan Ini Yang Versi Menengah Mungkin Ya Nggak Terlalu Pendek Nanti Gue Bakal Kasih Haircut Yang Lebih Penek Lagi Daripada Ini Sampai Kupi Mungkin Ini Bakal Hilang Juga Oke Jadi Sampai Dini Lanya Video Buat Haircut Harajuku Jadi Thank you Nonton Bye Bye Nah Ini Sisa Hasil Rambut Yang Tadi Digunting Gunting Ini Bagian Samping Doang Jadi Nggak Terlalu Banyak Ya Kayak Gitulah Pokoknya